Jama'ah Oh Jama'ah Alhamdulillah Alhamdulillah buat Jama'ah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema Memupuk pahala agar konsisten ketika Ramadan Masya Allah Kalau ngomongin Ramadan nih banyak banget yang harus kita tahan yang menahan Hawa nafsu makan, minum, bahkan nih satu lagi nih Ngegibah Susah banget itu Nah aku mau tanya nih sama Ustaz Syam gimana caranya nih Supaya kita menjaga lisan kita ya terutama Masya Allah Apalagi Suruh turuh tidur dong Turuh baik Oh ya bener-bener Ada cara lain gak gitu maksudnya Ustaz Biar puasa gini pahala kita tuh kan dilipat gandakan soalnya Silahkan penjelasannya Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Maulana Abi Uthman Betari Jama'ah di studio Jama'ah di rumah Al-Qur'an surat Al-Hazab Ayat 70-71 Al-Qur'an surat Al-Fatihah Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum Dhunubakum Wa man yuti'illaha Wa rasulahu Faqad faaza Fawzan azimah Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah Dan ucapkanlah perkataan Yang benar Maka tujuan puasa itu tadi disebutkan La'allakum tatakun Agar kalian bertakwa Implikasi daripada ketakwaan itu Maka dia akan menjadi orang yang senantiasa Menjaga lisannya Dari sesuatu yang tidak baik Dan sesuatu yang tidak Bermanfaat Maka ketika berpuasa Syahrul Ramadan juga disebutkan Syahrul Tarbiya, bulannya pelatihan Bulannya belajar Ketika puasa takut sekali ngomongin Orang ketika puasa takut sekali Seandainya dia berbohong Takut sekali dia namimah Takut sekali dia dudomba Di dalam berpuasa Takut sekali dia menyombongkan diri Dengan lisannya Maka ketika Ramadan Dia belajar dan latihan Seperti itu Di luar Ramadan Harapannya Dia bisa menjadi orang Yang lebih menjaga lisannya Loh ternyata ada orang Di Ramadan saja Masih berbohong Puasa saja Masih berkhianat Lagi puasa saja Masih ngomongin orang Lagi puasa saja Masih tidak mampu menjaga lisannya Bagaimana di luar bulan suci Ramadan Tadi ditanyakan oleh guru kita Habib Uthman Bagaimana di luar Ramadannya Kalau di bulan Ramadan saja Bulan latihan Dia tidak mampu menjalankan latihan tersebut Bagaimana ketika dia sudah keluar Daripada bulan suci Suci Ramadan Lalu pertanyaannya Bagaimana agar supaya kita menjadi orang Yang mampu menjaga lisannya Yang pertama Ingatlah daripada siksa Yang akan didapatkan Bagi orang-orang yang tidak mampu Menjaga lisannya Disebutkan bahwasannya Salamatul insan Selamatnya manusia Karena dia menjaga lisannya Lisan ini adalah salah satu organ tubuh Yang paling banyak diajak bicara oleh organ yang lainnya Disebutkan dalam riwayat Setiap pagi Setiap subuh Ini semua organ yang lain Ngomong sama lisan Tangan jari-jari ngomong sama lisan Mata kita ngomong sama lisan Telinga kita ngomong sama lisan Kaki kita ngomong sama lisan Apa yang dia omongin Tolong lisan Oh lisan hari ini hati-hati ya Karena kalau kamu berbuat Kami bisa ikut-ikutan Kenapa? Banyak orang berkelahi Tangannya memukul orang lain Disebabkan karena li Lisan Banyak suorang istri Lari dari rumahnya Meninggalkan rumahnya Disebabkan karena li Lisan Banyak suami menyakiti istrinya Disebabkan karena li Lisan Banyak anak melawan orang tuanya Disebabkan karena li Lisan Banyak orang tua menggolimi anaknya Disebabkan karena lisan Maka Semua organ yang lain Ngomong sama lisan Oh lidah Oh lisan Tolong hari ini Jaga perlakuanmu Jaga engkau dirimu Wahai lisan Karena kalau kamu aman Kami semua aman Tapi kalau kamu tidak aman Kami semuanya juga ikutan Tidak aman Maka subhanallah Itu yang pertama Takutlah akan ketidakselamatan seseorang Ketika dia tidak mampu menjaga Menjaga lisannya Yang kedua Sibukkan lisan Dengan sesuatu yang baik Kalau dia gabut Lisannya bahasa anak sekarang Gabut gitu ya Kalau lisan itu gabut Maka dia akan mencari sesuatu yang tidak baik Tapi kalau lisan ini udah sibuk Bapak ada targetnya Sehari harus tiga juz Sehari harus satu juz Sehari harus ini Sehari harus baca ini Dia harus baca tadi targetnya Dia punya target tiga ratus Dia punya target solawat Sehari seribu Dia punya target istighfar Sehari seribu Di dalam bulan suci ramadhan Dia target baca kurangnya segini Maka Tidak ada waktu lagi lisan Untuk berlaku Ataupun membicarakan sesuatu Yang tidak bermanfaat Apalagi yang tidak baik Yang bisa mengurangi Pahala puasa Tapi kalau lisannya gabut Tentu saja Dia akan mencari-cari bahan Apa ya yang diomongin hari ini Bagaimana caranya nilisan lagi Mengeluarkan kalimat-kalimat Wah udah lama nih Gak ngomel nih Subhanallah Kan kata dokter Aisyah Perempuan 20 ribu kata dalam sehari 20 ribu kata Kalau laki-laki Berapa 7 ribu kata 20 ribu Maka habiskanlah 10 ribunya satu juz Quran Ya seribunya habiskan Dengan istighfar Seribunya sholawat Habis sudah Tidak ada lagi kata-kata Buat ngomel Karena sudah habis Karena kan di bulan ramadhan ini Belan dimana kita berlomba-lomba Melakukan kebaikan juga Masya Allah Tentunya kita harus Isi dengan hal-hal positif juga Masya Allah Terima kasih Ustaz Tepuk tangan Jamaah Masya Allah Nih Jamaah yang di studio Aku mau nanya Masih pada mau nanya enggak Mau? Yaudah kalau gitu langsung aja Kita masuk ke segmen Tanya dong Ustaz Kami semua Tanya dong Ustaz Siapa yang sebelumnya Nggak kebagian untuk bertanya Tapi sekarang Masih mau bertanya Tunjuk tangannya Boleh Siapa hayo Siapa Iya ibu Yang gelangnya kelihatan Waktu unjuk tangan Ling-ling-ling-ling-ling Silahkan ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya mau bertanya Pak Ustaz Eh Pak Habib Kepada Boleh silahkan ibu Sebenarnya Yang Sebenarnya Mana yang lebih baik Memberikan makanan Yang hendak sahur Atau yang mau Berbuka puasa Ya Habib Mohon di Masya Allah Tepuk tangan Jamaah Terima kasih ibu pertanyaan Jadi lebih baik Mana nih Memberikan makan Kepada orang Yang hendak sahur Atau yang hendak Berbuka Silahkan penjelasannya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli Ala sinna muhammad Wa ala ali sinna muhammad Ketika ditanya Lebih baik Memberikan Kepada orang Yang berbuka puasa Atau Memberikan kepada Orang yang sahur Saya pernah Mendengar Di dalam Salah satu Cerita istri saya Ini cerita istri saya Ada salah satu Media sosial Mengatakan Kalau gak dikasih sahur Gak dibangunin lagi Pernah nonton gak tuh Yang lagi viral Kalau gak dikasih sahur Yang bangunin Itu Gak akan dibangunin lagi Jadi Pemumuman di masjid Kepada kaum muslimin Dan muslimat Waktu di masjid ini Menunjukkan pukul 3 Lebih 15 menit Atau jam 2 Kurang 15 menit Waktunya sahur Kalau gak ngirimin makanan Besok gue gak bangunin sahur Ada yang kayak gitu Mungkin belum pernah denger Nanti dimunculin disini Nah ketika seseorang Ketika seseorang Ditanya Muliaan mana Berkahan mana Apa kalimatnya tadi Memberikan buka puasa Atau Yang hendak sahur Memberikan sahur Berbeda antara sahur Dengan buka puasa Sahur itu Mendatakan keberkahan Dan Allah Dan para malaikatnya Berselawat Kepada Yang lagi sahur Ada ulama yang menyatakan Sahur lebih berkah Daripada berbuka puasa Karena bangun sahur Sulit Karena bangun sahur Lebih berat Orang yang bangun sahur Nisaya insyaallah Dia sholat subuhnya Tapi orang yang tidak sahur Bisa bablas Sampai jam 6 lewat Dan sahur Mendatakan kebaikan Keberkahan Tapi disini dijelaskan Disini dijelaskan Pahala seseorang Yang memberikan makan Yang memberikan makan Kepada orang yang berbuka puasa Maka pahalanya Sama seperti Orang yang berpuasa Kita puasa Ngasih makan Orang yang berbuka puasa Ini merupakan Keberkahan Dan ridhonya Allah juga Jadi sahur Mengandung keberkahan Buka puasa Mengandung keberkahan Sahur mendua Pertangan pahala Buka puasa Mendatakan pahala Sahur Allah Dan malaikat Yang berselawat Buka puasa Buka puasa nih Allah selamatkan Dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala Ngasih makan Orang yang buka puasa Maka Allah subhanahu wa ta'ala Selamatkan Daripada azab kubur Dan siapa orang Yang bertanya Lebih muliaan mana Dua-duanya mulia Dua-duanya baik Dua-duanya jalankan Karena Allah subhanahu wa ta'ala Yang memberikan pahala Kepada kalian Jadi kalau misalnya ditanya Mana yang paling bagus Dua-duanya bagus Sama seperti Seseorang yang Sholat duha Sholat duha Dengan sholat Kobliyah Ba'diyah Sama seseorang Seperti sholat Kobliyah Ba'diyah Dengan sholat Sunnah-sunnah lainnya Sama seperti Sama seperti orang sholat Jamulail Jamul Jamulail Dengan seseorang itu Membaca Al-Quran Mulia mana Sama-sama mulia Sama-sama memiliki Kedukan yang tinggi Karena menghidupkan malam Karena menghidupkan Malam Ada yang Jamulail lagi sholat Ada yang lagi baca Quran Ada yang lagi berzikir Semua mulia Tapi mempunyai Kedukan yang berbeda Di mata Allah subhanahu wa ta'ala Dan dua-duanya berkah Dua-duanya mulia Tapi ada ulama yang berpendapat Sahur lebih Mulia Ada juga yang berpendapat Bahasanya ulama Menjelaskan bahasanya Berbuka puasa Karena dalam keadaan lapar Memberikan makan Kepada orang yang lapar Pahala yang besar Dari Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Gak boleh diributkan Yang jadi permasalah adalah Apakah kalian sudah bisa Bersodakah waktu sahur Apakah kalian sudah bisa Memberikan makan Kepada orang Pada waktu berbuka Ini adalah berkah Dan ridho nya Allah subhanahu wa ta'ala Bagi mereka Yang memberikan hartanya Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dan tentunya Sahur dan berbuka puasa Puasa Masya Allah Terima kasih ya Penjelasannya Boleh tepuk tangan jamaah Ibu jadi cukup jelas Makasih ya bu Iya makasih Iya 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 Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke siapa nih Ibu-ibu yang masih mau bertanya Tunjuk tangannya boleh Siapa lagi nih Yang mau bertanya Yang sebelah sini nih Belum kayaknya Ayo bu silahkan bu Semangat ibu Apa pertanyaannya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya ibu Isningsi Dari majelis Taklim Hawasul Amanah Dari Pangalengan Bandung Selatan Saya mau bertanya kepada Bapak Ustadz Maulana Ustadz Maulana Bu Lihat bu Silahkan bu Silahkan pertanyaannya Gini Ustadz Kan terkadang kita di bulan puasa Suka Apa Males melaksanakan sholat Sedangkan kan di bulan puasa Di bulan puasa Segala Amal Sama Ibadah itu kan Pahlanya dilipat gandakan Bagaimana caranya Supaya kita Rajin dan tidak Malas Untuk melaksanakan Ibadah sholat Terima kasih Ditunggu jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Ustadz ditungguin jawabannya Langsung dijawab aja Kalau gitu Ketahuilah Hati-hati dengan sholat Sholat harus dijaga Barang siapa yang meninggalkan sholat Maka ia telah kafir Hati-hati loh Hati-hati Jamaah Ustadz bagaimana supaya rajin sholat Maka datangi majelis-majelis ilmu Karena di majelis ilmu Pasti ditegaskan Bahwa di bulan ramadhan Seluruh amal ibadah Dilipat gandakan Sampai 70 kali lipat Jadi kalau sholat subuh Di bulan ramadhan Bagaikan 70 sholat subuh Di luar bulan ramadhan Sholat sunnah Di bulan ramadhan Bagaikan sholat sunnah 70 kali sholat sunnah Di luar ramadhan Berarti kalau 70 sholat sunnah Bagaikan senilai 1 sholat pardu Nah di hari kemudian Amal ibadah kan diperiksa Yang pertama diperiksa adalah sholat Maka kalau kurang sholatnya Dicarikan sholat sunnahnya Dan enaknya itu Kalau diambil sholat sunnah Di bulan ramadhan Bisa sebanding dengan sholat pardu Di luar ramadhan Makanya datang majelis Karena di majelis itu diumumkan Berapa pahalanya Apalagi sholat sunnah tarawih Yang hanya ada di bulan ramadhan Jangan sampai tinggalkan sholat sunnah tarawih Siapa yang mengundukkan malam pertama ramadhan Dia pun di dosanya Malam kedua ramadhan Dia pun di dosanya Malam ketiga ramadhan Dia pun di dosanya Dua tahun satu toya Lalu satu toya akan datang Empat ramadhan diberikan pahala Seperti atam Quran Lima ramadhan diberikan pahala Seperti orang sholat 6 ramadhan pahala tawab 7 ramadhan panah lebih musa 8 ramadhan panah lebih beraim 9 ramadhan panah lebih muhammad Dan 10 ramadhan kebaikan dunia airat 11 ramadhan usuluh hatimah 12 ramadhan wajahnya laksana bulan purnama 13 ramadhan terindah Dari sekalian menekutkan 14 ramadhan disaksikan para malaikat 15 ramadhan didoakan malaikat arhas 16 ramadhan dicata sebagai pengundi surga 17 ramadhan pahala para nabi 20 ramadhan masukkan dalam surga pirdaus 21 ramadhan dimangkan satu rumah di surga 22 ramadhan satu istana 23 ramadhan satu kota 24 ramadhan 24 doang kita di jawa 25 ramadhan terhindar sisa kubut 26 ramadhan pahala seperti orang beribadah 40 tahun 27 ramadhan dimudakan berjalan di titian Siret al-Mustakin 28 ramadhan diangkat derajatnya sampai seribu derajat 29 ramadhan pahala haji untukmu Dan 30 ramadhan dipersilahkan masuk surga Di peti muda dia suka Dan diberikan titian sebagai hamba Allah Masya Allah Tepuk tangan jawa Hebat Ustadz Maulana Itu? Bener Itu baru tarwi loh Masya Allah Belum shalat pardu Saya ulangi lagi Nanti ya di belakangnya Jadi jangan Jadikan alasan juga nih Aduh aku puasa lemes Untuk tidak melaksanakan ibadah shalat Jangan seperti itu ya Jangan main di rumah juga ya Masya Allah Ayo siapa lagi nih yang mau bertanya Masya Allah Yang di sebelah sini nih Ini tiga orang gak pernah angkat tangan Yang semangat nih Silahkan ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ibu Tiktik dari Majelis Taklim Hawasul Amanab Pangalengan Bandung Selatan Tepuk tangan jemaah Saya mau bertanya pada Habib Usman Begini Bip Buka puasa itu kan wajib disegerakan Tapi kalau waktunya mepet Sama shalat al-rawih Dan belum buka puasa Apakah boleh shalat maghrib dulu Yang didahulukan Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Ibu pertanyaannya bagus Habib boleh langsung dijawab silahkan Di akhir bertahari Ustaz Syam Ustaz Maulana Nur Maulana Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sainna Muhammad Wa ala ala sainna Muhammad Wa gala nabiya sallallahu alaihi sallam Wa ansahal bin sa'adin radiyallahu anhu Wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Gala Layazallun nasi bikhairin ma'ajal fitr Mutafakun alih Wulitirmizi Min hadithi abhi huraira radiyallahu anhu An nabiya sallallahu alaihi wasallam Gala Gala Allahu azawajal Ahabu ibadi ilayya ajaluhum fitran Disini jelas bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Manusia senantiasa berada dalam setiap kebaikan Maka segerakanlah waktu berbuka Segerakanlah waktu berbuka Dan riwayat tirmizi dijelaskan juga Hadith abhi hurairah radiyallahu anhu Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman hamba yang paling dicintai Disisinya Allah Adalah yang menyegerakan berbuka puasa Jadi perhatian Bagi Muazzin Bagi Muazzin nih Abis selesai apa namanya Selesai azan Maka biarkan dulu berbuka puasa Kasih waktu Setengah jam Oh kelamaan sengah jam 15 menit lah 15 menit Atau 16 menit Kasih gak apa-apa Biar buka puasa dulu Jangan komat buru-buru Tajil dulu Biar mereka kata Tajil Tajil dengan kur Kurma Biarin dengan kurma dulu Bismillah Karena apa Disunahkan Disegerakan Jangan kalian Azan Abis selesai azan Langsung Komat Langsung komat Duduk dulu minum air putih seteguh Langsung komat Jangan Biarkan mereka buka puasa dulu 10 menit 15 menit Gak jadi masalah Tidak jadi masalah Kenapa Sunnahnya baginda Nabi Muhammad S.A.W. Menyegerakan Berbuka puasa Dan Apabila Sudah digelar Makanan Ini sudah digelar Makanan Atau sudah disiapkan Makanan Makanan sudah Disidakan Apa itu Sidangan atau hidangan Makanan sudah Dihidangkan Makanan sudah Disiapkan Maka Sunnahnya Rasulullah Makan dulu Lah solah Tidak ada solat Ketika makanan Sudah disiapkan Lah solat Tidak ada solat Ketika mau buang air kecil Ataupun mau buang air Besar gak mau ditahan Buang air kecil Buang air besar Karena gak ada solat Ketika mau Al-Bawl Al-Gaid Dan juga tidak ada solat Ketika mau Makan Ada makanan Atau ta'am disiapkan Atau disajikan Makan dulu Sunnahnya makan Jadi jangan Soalan Saya masih solat Saya menghadap Kepada Allah Belajar Bener gak Paham gak nih Masa orang suka Bumi gak paham Saya juga bingung Intinya adalah apa Intinya Gunakanlah ilmu Yang kalian milikin Sehingga menjadi Keberkahan dan kebahagiaan Gak ngerti Tanya sama gurunya Insya Allah Mendapatkan ilmu yang bermanfaat Segerakan Untuk berbuka Puasa Jangan ditahan-tahan Sampai Tarawe Masya Allah Terima kasih Habib penjelasannya Iya kuat banget ya Tepuk tangan Jawa Kuat banget Kalau ditahan-tahan Sampai Tarawe Masya Allah Ayo siapa lagi nih Yang mau bertanya Aku kasih kesempatannya lagi nih Siapa yang mau bertanya Jangan sampai kelewatan Kesempatan ini Tunjuk tangannya Ayo siapa Pak mohon maaf ya Udah yang sebesaran Memang gak ada pertanyaan Iya Teteh yang di atas nih Yang udah duluan tunjuk tangan Soalnya Silahkan teh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Iradia Mouza Saya mau bertanya kepada Ustadz Syam Siap teh Apa teh pertanyaannya Ustadz Kalau ketika puasa Ngabuburitnya diisi dengan Nonton film atau nonton drakor Apakah boleh atau tidak Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tampai guru-guruku yang diwiliyakan Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran Surah An-Nur Ayat 36-37 A'udhu billahi minash shaytanir rajim في بيوت Al-Quran Al-Quran Sekali lagi Mari kita melihat Memandang bulan Ramadan ini Adalah bulan yang Tidak datang tiap tahun Untuk kita Memang Ramadannya Datang tiap tahun Tapi belum tentu Dia datang untuk kita Ramadan tiap tahun datang Tapi belum tentu Ramadan tahun depan Kita masih hidup Belum tentu Kita akan mendapatkan Ramadan-Ramadan selanjutnya Belum tentu Kita akan mendapatkan Sepuluh malam terakhir Belum tentu Kita mendapatkan Sepuluh malam kedua Bahkan belum tentu Kita mendapatkan Daripada akhir-akhir Daripada sepuluh malam pertama Banyak orang-orang Yang baru mengikat Daripada pakaiannya Baru dia bersemangat Ramadan ketika Sepuluh malam terakhir Baru dia mau Baru dia bersungguh-sungguh ibadah Padahal sebenarnya Disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Malam pertama Dia mendapatkan apa Sepuluh malam pertama Rahmah Yang kedua Dia mendapatkan Maghfirah Yang ketiga Dia mendapatkan Itkum minanar Kenapa anda mau langsung SMA Gak mau SD dulu SD dulu Dapat dulu Rahmah Setelah itu Masuk SMP Maghfirah Baru masuk SMA Ini dia mau Akselerasi langsung Masuk SMA Baru Sepuluh terakhir Baru dia mau memperkuat Daripada ibadahnya Maka dikatakan Bolehkah diisi dengan perkara Sesuatu yang Seperti nonton film Segala macam Maka Jawabannya Kalau nonton itu Mampu Membuat anda Menghindari maksiat Maka silahkan Maka silahkan Tidak diharamkan juga Seandainya Misalnya Kalau saya tidak nonton Ustadz Saya gibahin orang Kalau saya tidak nonton Ini Ustadz Saya ini Maka misalnya Ada teman-teman yang suka Main game online Misalnya Dia suka main game online Maka Kalau hal itu Bisa mampu Membuat anda terjauh Daripada maksiat Maka silahkan Tapi ada yang jauh Lebih manfaat Daripada itu semua Apa itu Berdikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Membaca Al-Quran Ramadan itu singkat sekali Hanya sebulan Dan belum tentu Kita ketemu dengan Ramadan yang akan datang Lagi selanjutnya Masya Allah Maka ayolah Disisihkan dulu Airplane mode Lulah Cuma sebulan ini Ayo kita sama-sama Sudah dikasih sama Allah Diskon besar-besaran Masa kita gak kejar Iya sayang Kalau gak dia pakai Diskonnya Masya Allah Terima kasih Ustadz Penjelasannya Teh mudah-mudahan Cukup jelas ya Jawabannya Alhamdulillah Boleh tepuk tangan Jamaah Masya Allah Nah Jamaah Sekarang kita akan melihat Informasi menarik nih Apa ya kira-kira Yuk langsung kita lihat Silahkan Masya Allah Terima kasih banget Jazakallah Heran-khasiran Ini buat jamaah islami tindah nih ya Gak kerasa nih Tinggal sebentar lagi Lebaran Beberapa hari lagi Ayo persiapan itu Sudah apa nih Mas Kalau udah-udah deket lebaran gini ya Aku tuh bingung Mau nyapin hampers lebaran Yang kayak gimana Soalnya Pengennya nih Tahun ini tuh agak beda gitu Nah kira-kira Mas Padli ada saran gak Produk yang praktis Dan cocok untuk hampers lebaran Yoh Ada dong Dan kebetulan ya Hari ini aku bawa ini nih Goodness kurma ajwa Susu steril praktis yang mengandung kurma ajwa Sudah pasti praktis Dan cocok untuk hampers lebaran Kurma ajwa Iya Kurma yang disebut kurma nabi Betul Beneran mas Ya bener dong Aiman Masya Allah Goodness kurma ajwa ini Menggunakan kurma ajwa Yang dipanen di Tanah Suci Madinah langsung Masya Allah Selain manfaat kurma ajwa Kamu juga bisa mendapatkan kebaikan Susu steril dari sini Jadi cocok banget kan Masya Allah cocok banget ya Untuk bagi-bagi ke keluarga dan teman-teman tersayang Tapi rasanya gimana Mas Padli Tenang aja Goodness kurma ajwa ini Rasanya Hmm Enak banget Manisnya pas Nggak seret Wah Praktis banget buat teman-teman buka puasa Atau buat konsumsi setiap hari Dan yang aku suka nih Satu kali goodness kurma ajwa ini Juga bermanfaat untuk tubuh Jadi Manfaatnya pasti Manisnya pas Keluarga aku pasti suka Mas Biar hempers lebaran tahun itu jadi beda Kalau gitu Habis ini Aku langsung beli goodness kurma ajwa ini Untuk siapin hempers lebaran Nah sekalian juga Aku mau siapin stok buat di rumah Minum satu kaleng goodness kurma ajwa Untuk berbuka puasa ya Masya Allah Bener banget Aiman Pokoknya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah juga nih ya Mulai stok yang banyak ya Untuk pilihan hempers di air raya Dengan goodness kurma ajwa Goodness kurma ajwa Manfaatnya pasti Manisnya pas Alhamdulillah Nah gue jamaah Islam itu indah yang ada di rumah Jangan kemana-mana dulu Setelah ini kita lanjut lagi ya Kita akan kembali mendengarkan Talksnya dari guru-guru kita Tentang tema kita pagi hari ini Jadi tetap di Islam itu indah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah